Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Suasana hujan nih deres Aku gak tau apakah rintik-rintik hujan Atau tetesan air hujan Ya gak rintik-rintik lagi nih Udah deres Masuk ke dalam suas Suara rekaman noise Video ini atau enggak Kalau masuk Anggap saja itu Irama musik yang mengiringi kajian kita Ya jadi gak usah dibikin ribet Oke kemarin aku menjelaskan Topiknya masih tetap katolik dan homo Kemarin Sesi dua Sekarang sesi tiga Sesi tiga Oke Aku jelaskan Yang kemarin aku menjawab dari komentator Teman muslim Sekarang Aku akan menjawab komentator dari Teman katolik Bagi aku gak ada masalah Kamu sudah lihat bagaimana komentarku Apapun yang tidak Alkitab ya Aku hajar Gitu Gak berdiri dia Islam Gak berdiri dia Kristen Kalau tidak bersandarkan kepada Alkitab Aku hajar Ya Hajar dalam makna Edukasi ya Jangan-jangan di mana yang lain Jadi gak ada Kalau dengan Kristen aku ngomong begini Dengan Islam ngomong begini Enggak Itu gak mengedukasi katanya Kebenaran itu Objektif Dia tidak standar ganda Kalau dengan Kristen begini Dengan Islam begitu Tidak Benar-benar salah-salah Begitu aja Begitu aja Sekarang Aku akan Memberikan tanggapan tentang komentar Teman Kristen katolik kita Itu anunya Bisa kalian lihat Di tajuk yang sama ya Tentang Di seri yang ke satu Katolik dan homo Seri yang ke satu Nanti cari di huruf M Tuh ya Cari di huruf M Oke Ini menarik ini Supaya Nanti kok sudah 20 menit kasih tau ya Supaya gak Kasian mas-masnya terlalu panjang katanya Mungkin mereka lagi bermasalah dengan kuota Gini Dia bilang begini Sekedar memberi tau Perkawinan katolik Memiliki dua pengesahan Satu catatan sipil Sebagai pengesahan oleh negara Dua catatan gereja Sebagai pengesahan oleh gereja Oke aku jawab langsung Supaya nanti bisa lebih efektif waktunya Sama Dalam Islam juga begitu Makanya ketika seseorang disebut nikah siri Itu apabila dia tidak tercatat oleh dalam catatan negara Tidak Ketika dia tidak tercatat di KUA Di catatan negara di depan Maka dia melakukan ini Siri itu Diam-diam Sir Ya Misalkan kita baca dalam sholat itu Baca al-patehnya Jahar atau sir Di ucapkan Atau di dalam hati Gitu ya Dan itu memang Ya dulu Islam awal Ya tentunya belum ada KUA lah Artinya dia ada Konteks dalam KUA itu Dalam kekinian Istihadi Demi kebaikan Itu boleh-boleh saja Jadi sama Dalam Islam juga Catatan perkawinan itu Ada sipil Yaitu dicatat oleh KUA negara Dan ada oleh Lembaga-lembaga keislaman Yaitu misalkan Katakanlah Kalau di 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 Sumatera sana Kami menyebutnya Tuan Kadi Tuan Kali Tukang menikahkan orang Kalau disini apa? Di Tanah Jawa Mudin Jadi kalau misalkan saya Panggil Pak Mudin Pak Mudin tolong nikahkan Gus Berti Dengan Fitri Panggil Mudin Ada saksi Ada mas kawin Sah sudah Nggak harus kecatatan sipil Sah itu Itu secara agama sah Cuman kan kita hidup Bernegara itu Perlu perlengkapan-perlengkapan Semoga itu nanti Tidak jadi masalah Dalam kehidupan kita Seperti ini Aku punya anak ini ya Ada Gerahito Subantri Putri Ada Indri Ada Ranti Subantri Putri Ini mereka semua Punya akte Akte itu diurus Dari surat nikah Yang dikeluarkan oleh Catatan sipil Jadi dia mau sekolah Itu Gampang Kalau enggak kan jadi sulit Gitu ya Oke Jadi Katolik dan Islam Tidak ada masalah Sama Berikutnya Bapak Paus Bapak Paus meminta Agar kaum LGBT Sebetulnya Sebetulnya jangan LGBT lah LGBT itu kan banyak Homo gitu aja Pernikahan sejenis Karena LGBT belum tentu Homo Homo sudah pasti LGBT Gitu ya Kalau LGBT ini kan ada empat Ini apa Lesbian Gay Bisek Transcendent Sedangkan kita fokus Ke perkawinan sejenisnya aja Homo gitu aja Bapak Paus meminta Agar kaum Homo Yang juga adalah manusia Untuk tidak dikucilkan oleh masyarakat Karena mereka juga warga masyarakat Iya bener memang Tidak boleh kita Orang itu orang sakit kok dikucilkan Gimana sih Iya memang bener Gitu loh Videoku juga kan tidak mengatakan Bahwa itu harus dikucilkan Lihat Tonton ulang Di video Seri pertama Oke Salah satunya adalah Dengan menghimbau Cara hidup menyimpang mereka Agar diterima oleh masyarakat Nah Ini yang jadi masalah Masyarakat punya aturan masyarakat Masyarakat punya norma sosial Ojo, sakar, pehudel, mudewi Gitu loh Masyarakat itu Meskipun tanpa kitab suci Taruhlah masyarakat itu Tidak barma Baca kitab suci Dia tahu kalau laki-laki itu Lawannya ya perempuan Bukan laki-laki Mau main pedang sama laki-laki Itu Itu nalar aja sudah cukup Menyelesaikan masalah Otak kita Seselama otak kita ini cerdas Berbicara didukung oleh hati nurani Yang paling dalam Itu ngerti kok Kalau laki-laki itu Lawannya ya perempuan Kalau perempuan lawannya laki-laki Gak ada laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan Karena logika mengatakan Apapun agamamu Kamu mau beragama Mau tidak Itu urusanmu Selama otakmu Bekerja Didukung oleh hati nurani Bahwa kanan Itu pasangannya Mesti kiri Dan kiri Pasangannya Mesti kanan Kan sederhana Cara berpikirnya Jadi jangan Kamu Membabe buta Karena Pausmu Mengatakan Tentang homo Seperti itu Terus kamu Membabe buta Seolah-olah Pausmu itu Akan selalu benar Padahal dia salah Itu tidak Mencerdaskan Kan aku sudah bilang Kan aku sudah bilang tadi Dan ini Clear Untuk semua Yang tidak boleh Dan tidak Boleh memang kita salahkan Itu hanya Nabi Siapapun Selain dia Selain mereka Para nabi Itu manusia Yang bisa salah Nabi juga Sebetulnya bisa salah Tapi otoritas Untuk membenarkan Itu ada Di tangan Allah Itu yang disebut Dengan maksum Nah Paus Itu manusia Dia bisa salah Jangan karena dia Paus Begitu salah Kamu tetap Dukung dengan Ngabur seperti ini Kasian Justru kalau kamu Cinta kepada Paus Tunjukkan Bahwa apa yang Dikatakan Paus Bahwa Homo itu juga Anak-anak Allah Itu menentang Bertentangan Dengan Alkitab Karena Alkitab Mengatakan bahwa Istilah anak-anak Allah Itu hanya diberikan Kepada Mereka yang hidup Dalam hukum Allah Maka disebut Kekasih Allah Jelas kok mengatakan Bahwa mereka Yang membawa damai Akan disebut Anak-anak Allah Gak ada Mereka yang homo Akan disebut Anak-anak Allah Itu gak ada Buka kitabmu Ngaji kamu Ya Ngaji yang benar Baca kitab sucinya Supaya tidak Membabi buta Mendukung Karena pemimpin agama Akan didukung Meskipun dia salah Salah-salah saja Gitu Ya Itu Oke Tetapi 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 Beliau tetap Menegaskan Bahwa Gereja Tidak akan Mengesahkan LGBT Ya Dan aku sudah jelaskan Di video pertama Kalau kamu perhatikan Makanya Kalau kamu nonton Videoku itu Kalau kamu kurang paham Sekali Tonton 2-3 kali Sampai kamu paham Ya Tentang Beliau Menegaskan bahwa Gereja Tidak akan Mengesahkan LGBT Itu tidak 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 sesuatu yang Kita permasakan Tidak Dan aku sudah terima itu Karena aku sudah jelaskan Bahwa Info yang Mengatakan Bahwa Taus itu Mendukung LGBT Kan sudah Dianulis Sudah diklarifikasi Gitu Lihat Setiap Tajuk-tajuk Video itu Ada dalam Constrain Constrain Tertentu Tajukku itu Ada dalam Constrain Kamu pahami ya Constrain itu Batasan Kalau orang eksak Tau ini Bahwa Ketika Paus memberikan Gelar Anak-anak Ala Kepada para Homo-homo Itu yang Tidak benar Itu menjadi Masalah Karena itu Bertentangan Dengan Alkitab Constrainnya Cuman disitu Kita tidak Berbicara yang Lain Jadi kalau Dikatakan Bahwa Ya Apa ini Tadi Tetapi Beliau tetap Menegaskan Bahwa gereja Tidak akan Menegaskan LGBT Aku katakan Amen Clear ya Jadi disitu Tidak ada Permasalahan Masalahnya Seperti tadi Yang aku bilang Ketiga Paus memberikan Gelar anak-anak Ala Kepada Homo Itu yang Jadi masalah Karena itu Bertentangan Dengan Alkitab Makanya Aku bilang Seperti kemarin Aku bilang Ini menjadi Masalah Seperti Duri dalam Sekam Sekarang Karena Sistem Hierarki Dalam Katolik Itu kan Piramid Kamu tahu gak Piramid Tidak Tidak Matrik Keputusan dari pusat Dari atas Dari patikan Sana Harus dipatuhi Ke bawah Masalah Ketika putusan Itu salah Berani Berani Yang bawa Itu Mengkoreksi Kalau berani Mengkoreksi Maka tidak Menutup Kemungkinannya Kalau dikoreksi Tidak mau Akan timbul Istilahan Yang aku pakai Kemarin Itu Katolik Perjuangan Kalau protestan Kan sudah ada Itu juga kan Hasil protes Maka Katolik Perjuangan Itu Seorang yang Tetap Dalam Katolikannya Tapi Tidak Menerima Apa yang dikatakan Paus Bahwa Homo Itu Anak-anak Allah Pilihkan Di tangan Kalian Aku hanya Menguraikan Apakah Akan ada Katolik Perjuangan Artinya Memperjuangkan Supaya Katolik Itu tetap Hidup Dalam Koridor-koridor Alkitabia Ya silahkan Keputusan Dari tangan Anda Ya Oke Berikutnya Nah ini Sudah Menyimpang Anda tidak Paham Constrain Dari Video yang Aku Sampaikan Ini tidak Perlu Disampaikan Ada apa Ini Di pondok Pesantren Sampai Sekarang Ada kebiasaan Yang disebut Myril Ini Homosek Gaya Pesantren Iya Tapi itu Bukan Dalam Konteks Yang Sedang Kita Baca Ini Sudah Out of Topic Gitu Ada Memang Tapi Kalau ini Mau aku Beri penjalanan Sedikit Tidak Ada Pun Satu Pun Di Dunia Ini Toko Agama Islam Tunjukkan Kalau ada Tendang Kepalanya Yang Dia Mengesahkan Atau Dia Merestui Yang Namanya Myril Tidak Ada Karena Di dalam Islam Itu Larangan Keras Penimbangan Seksual Seperti Itu Tidak Ada Tidak Ada Ya Tidak Ada yang Bermain-main Seperti Seperti Ini kan Kesannya Dia bermain-main Dengan Kalimat Gereja Tidak Mendukung Ya LGBT Tidak Mengesahkan Tetapi Paus Sebagai Pimpinan Tertinggi Memberi Gelar Anak-anak Allah Kepada Homo Kan Ini kan Ne Uang Jawa Ngaran Ini Dicul Nondase Dicekeli Bundute Tidak Tegas Itu yang Aku mau Sampaikan Kamu Tanya Sama Orang Jawa Apa Itu Artinya Dicekel Nondase Dicul Nondase Dicekeli Bundute Itu Apa Artinya Makanya Itu Tidak Dalam Mairi Itu Tidak Dalam Konteks Pembahasan Kita Tapi Yang Aku Sudah Sampaikan Tidak Ada Satupun Toko Islam Itu Yang Memberi Apresyat Terhadap Yang Namanya Mairi Masalah Penyimpangan Ya Tentu Ada Saja Semua Orang Bisa Bahwa Aku Islam Tapi Apakah Ada Jaminan Dia Hidup Dalam Aturan Islam Belum Tentu Jadi Kita Harus Membedakan Perilaku Manusia Islam Dengan Ajaran Islam Itu Beda Aku Terlalu Cepat Ngomong Ya Aku Minum Dulu Sebentar Bismillahirrahmanirrahim Masalahnya Begini Aku Harus Menuruti Kalian Ada Kelompok Yang Mengatakan Gak Apa Panjang Panjang Yang penting Kami Paham Ada Kelompok Yang Mengatakan Jangan Panjang Panjang Pak Dua Dua Ini Gak Mungkin Aku Penuhi Semuanya Karena Bertolak Belakang Makanya Supaya Tidak Terlalu Panjang Aku Ngomongnya Cepat Cepat Oke Sekarang Berikutnya Di Arab Ada Gaya Hidup Yang Disebut Baca Basi Yaitu Homosek Dengan Anak Kecil Itu Juga Bukan Dalam Konteks Pembicaraan Kita Begini Kalau Kalian Kalian Itu Siapapun Karena Di Islam Juga Akan Sepertinya Ada Yang Terjadi Seperti Itu Kalau Kalian Mau Ngaji Sama Gus Betik Lewat Kajian Kajian IT Seperti ini Sesuatu yang harus Kalian Pahami dulu Kalian Nihati dulu Bahwa Kalian Adalah Mau Membicarakan Benar 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 Dan Salah Bukan Menang Dan Kalah Gak Ada Urusannya Kita Disini Gak Cari Menang Gak Cari Kalah Apa Untungnya Menang Apa Ruginya Kalah Yang Kita Cari Adalah Benar Dan Salah Dimana Nanti Kebenaran Itu Akan Kita Pegang Dan Kesalahan Itu Akan Kita Buang Begitu Jadi Kalau Ada Di Otak Masih Berpikir Tentang Menang Dan Kalah Anda Belum Layak Ikut Kaji 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 Kalau Mau Ikut Kaji 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 Otak Itu Harus Dibangun Atas Mindset Benar Dan Salah Bukan Menang Kalah Ini Sudah Sering Terjadi Seperti Ini Ketika Aku Ajukan Sebuah Tajuk Dan Dia Tidak Mampu Membanta Tajuk Itu Dia Akan Menggeser Dengan Menghadirkan Tajuk Tajuk Lain Yang Sekiranya Bisa Dianggap Sama Padahal Tidak Sama Seperti Ini Teman Kita Katolik Tidak Bisa Membanta Argumentasi Yang Aku Bangun Bahwa Kesalahan Besar Ketika Paus Itu Memberi Gelar Anak Anak Allah Kepada Para Homo Itu Tidak Bisa Dia Bantah Maka Dia Mengajukan Sebuah Topik Lain Untuk Menjadi Menggeser Out Of Topik Seperti Ini Tadi Yang My Real Tadi Terus Yang Apa Tadi Ini Baca Basi Itu Tidak Sehat Bos Kalau Selamanya Anda Begini Anda Tidak Tidak Mendapatkan Kebenaran Jadi Kita Kita Bahas dulu Ini Konteks Sampai Selesai Aku Yang Salah Apa Aku Yang Benar Pernyataan Bahwa Tidak Ada Alkitab Mengatakan Bahwa Homo Itu Bisa Diakui Sebagai Anak Allah Itu Benar Sebetulnya Disitu Harusnya Tidak Usah Dibawa Kemana Nah Ini Teman Katolik Kita Karena Dia Tidak Mampu Membantah Pernyataan Itu Dia Ingin Remis Tau Remis Remis Itu Satu Satu Padahal Itu Tidak Mungkin Atau Kalau Orang Jawa Bila Mati Sici Mati Kafe Dia Tidak Bisa Membantah Pernyataanku Maka Dia Remis Supaya Satu Satu Pocinya Menghadirkan Seolah Olah Sama Topiknya Padahal Beda Pernyataan Lain Seperti Ini Yang Dia Bilang Tentang Di Arab Itu Budaya Bos Ya Seperti Ini Di Arab Ada Gaya Hidup Yang Disebut Baca Basia Itu Homoseksual Dengan Anak Kecil Itu Budaya Arab Kita Berbicara Tentang Teologis Bukan Antropologis Ngerti Aku Ngajak Kalian Berbicara Dalam Konteks Prim Teologis Agama Bukan Antropologis Arab Bukan Urusan Kita Atau Nanti Kita Bahas Secara Budaya Antropologis Bagaimana Sebetulnya Penyemuan Penyemuan Seksual Seperti Itu Karena Kalau Ini Kita Bawa Aku Bisa Mengajirkan Juga Kamu Tahu Gontor Itu Berasal Dari Kata Aku Sudah Akhir Sukup Lama Tidak Diundang Di Gontor Untuk Memberikan Kajian Kajian Di Fakultas Usuludin Biasanya Aku Di Siman Sana Dulu Itu Belum Universitas Zaman Aku Masuk Sana Masih Disebut Lupa Sekarang Sudah Universitas Darussalam Dulu Institut Darussalam Dulu Masih Institut Sekarang Sudah Universitas Itu Konsekuensinya Beda Lagi Kenapa Institut Universitas Beda Lagi Makanya Aku Orang Yang Tidak Setuju Ketika IIN Berubah Menjadi UIN Karena Ada Konsekuensi Logis Yang Harus Ditanggung Ketika Dia Institut Ketika Dia Universitas Itu Dulu IIN Itu Cita-cita Leluhur Kita Bapak Leluhur Kita Untuk Mencetak Dai-dai Sekarang Sudah Diselemengkan Menjadi UIN Kapan-kapan Kita bahas Ini Supaya Kamu Pikiran Buku Gak Cupet Supaya Kau Ngerti Ya Kalau Aku Bicara Dalam Konteks Budaya Gontor Itu Kata Teman-teman Itu Artinya Ngon Kotor Ngon Itu Tempat Kotor Tentu Kotor Itu Jangan Secara Harafiah Tapi Secara Metapora Kotor Artinya Jauh Dari Nilai-nilai Keislaman Makanya Masuk Seorang Tokoh Kesana Membangun Pondok Pesantren Dikajin Nama Gontor Itu Di Ponorogo Biasanya Aku Itu Kalau Dulu Itu Di Siman Di Insid Terus Di Cangkringan Gontor Tiga Kediri Terus Kalau Putri Itu Aku Memberikan Kajian Di Daerah Paris Kalau Gontor Putri Lima Tapi Ini Sudah Lama Aku Gak Gak Gesana Jadi Teman-teman Usuludin Kita Beri Kajian Tentang Bagaimana Kita Memandang Agama-agama Lain Di Luar Islam Oke Kembali Ke Budaya Aku Punya Teman Namanya Sudah Almarul Sudah Sepuh Dia Itu Orang Ponorogo Jaguan Jaguan Dahulu Jaguan Jaguan Yang disebut Waro Waro Itu Tidak Menikah Dia Itu Tidak Menikah Dia Namanya Waro Jaguan Itu Ya Kalau Orang Jawa Orang Medas Papak Paluning Pandi Dibedil Mececir Dibacok Lekek Kamu Cari Temanmu Jawa Apa Artinya Itu Waro Itu Jaguan Jaguan Semua Olah Kan Waraganan Semua Supaya Ilmunya Itu Tidak Luntur Dia Tidak Boleh Berhubungan Dengan Perempuan Maka Dia Punya Pasangan Laki-laki Yang Namanya Gemla Supaya Kalian Ngerti Ini Konteks Budaya Tapi Kita Tidak Berbicara Dalam Konteks Budaya Paham Oke Sekarang Dia bilang Ketik saja Di google Anda akan Tahu Tahu Apa Kamu Tahu Apa Enggak Ketik di google Jadi Cara Berbikirmu Memahami Videoku Itu Keliru Harus Ditata Ulang Harus Dalam Constrain Jangan Keluar Constrain Jangan Oot Dan Aku Sudah Sampaikan Tadi Begini Kalau Dia Sekedar Memberitahu Maka Jawabanku Sekedar Menegaskan Begini Perhatikan Constrain Kajiannya Video Kajian Ini Tidak Membahas Seperti Itu Namun Membahas Bahwa Anak-anak Tuhan Itu Diksi Dalam Terminologi Teologis Maka Dia Tidak Boleh Disematkan Secara Sembrono Baca Saja Alkitab Alkitab Tidak Pernah Mengatakan Bila Homo Itu Sebagai Anak-anak Tuhan Anda Akan Tahu Itu Jadi Kalau Kamu Bilang Suruh Ngetik Google Anda Akan Tahu Aku Lebih Menggunakan Alkitab Tentunya Alkitab Otoritasnya Lebih tinggi Daripada Google Maka Kalau Kamu Membaca Alkitab Maka Kamu Juga Akan Tahu Bahwa Homo Itu Dinista Ya kan Aku Ngomong Belak-belakan Masalah Kamu Terima Atau Tidak Terima Itu Terserah Kamu Tidak Ada Paksaan Disini Teman-teman Islam Juga Gitu Aku Ngomong Belak-belakan Kamu Juga Ngomong Belak-belakan Ya Nih Dia Begini Baik Anak Tuhan Maupun Hamba Allah Adalah Diksi Sebagai Cara Membangun Kehidupan Dengan Hubungan Kepada Tuhan Tuhan Para pelaku Homo Dia disebut LGBT Aku tidak Mau Homo Yang Disukukan Homo Para pelaku Homo Juga Manusia Yang memiliki Perilaku Menyimpang Tapi Bukan Berarti Mereka Harus Dikucilkan Dan Dihakimi Seenaknya Berdasarkan Agama Justru Mereka Manusia Mana Ini Justru Mereka Adalah Manusia Yang Membutuhkan Pertolongan Agar Bisa Sembuh Bukan Untuk Dikucilkan Ataupun Dihakimi Iya Setuju Aku Tidak Ada Masalah Disini Sekarang Kalau Aku Menghakimi Menghakimi Yang Mana Nanti Aku Jelaskan Kepada Kamu Tentang Hakim Aku Selesaikan Dulu Disini Salah Satu Asma Al-Husnah Adalah Al-Hakim Berarti Dia Katolik Tapi Mau Belajar Islam Bagus Biar Tuhan Yang Menghakimi Jangan Bertindak Sebagai Kepanjang Tangan Tuhan Timbangan Yang Kamu Ukurkan Kepada Sesamamu Akan Ditimbangkan Setimpal Kepadamu Iya Betul Itu Nanti Juga Timbangan Kamu Tentang Homo Ini Juga Akan Ditimbangkan Kepadamu Juga Jadi Hukum Ini Berlaku Sama Jangan Kamu Kira Kamu Ngomong Gitu Terus Kamu Tidak Akan Dikenakan Terhadap Hukum Ini Sama Tidak 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 Sekarang Aku Jelaskan Tentang Hakim Ya Aku Jelaskan Tentang Hakim Supaya Kamu Tau Benar Harus Hati-hati Bahwa Hakim Ya Itu Sesuatu Yang Sangat Diperlukan Dalam Kehidupan Karena Lewat Hakim Ya Lewat Hakim Lah Akan Tercipta Kepastian Hukum Seperti Sebuah Negara Akan Menjadi Brengsek Gak Karuan Karena Hukum Tidak Tegak Karena Tidak Ada Keadilan Kantor Pengadilan Ada Banyak Tapi Keadilan Yang Sulit Karena Apa Karena Hakimnya Tidak Beres Maka Saking Sakralnya Hakim Di Kitab Perjanjian Lama Itu Makanya Ada Disebut Sidang Para Allah Hati-hati Melihat Konteksnya Bukan Berarti Allah Banyak Bahwa Dalam Perjanjian Lama Saking Pentingnya Hakim Karena Dia Menentukan Tekannya Hukum Untuk Menciptakan Keadilan Dalam Subah Kehidupan Maka Dia Sampai Diberi Nama Dipanggil Gelar Sebagai Allah Jadi 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 di Kitab Perjanjian Lama Hakim Itu Disebut Allah Tuh Yang Pertama Yang Kedua Ya Kita Tidak Boleh Menghakimi Siapapun Dan Kita Tidak Boleh Menjadi Hakim Siapapun Aku Bilang Siapapun Loh Ya Siapapun Ini Gak Ngoros Siapapun Itu Meluluh Lantakan Semuanya Termasuk Yesus Jangan Kau pikir Yesus Itu Hakim Dari Dirinya Sendiri Jangan Kamu Lihat Videoku Tentang Resensi Ahmad Kainama Salah Satu Yang Membuat Kang Mas Ahmad Kainama Terguncang Sehingga Itu Membawa Dia Untuk Menjemput Hidayah Adalah Ayat Ini Sehingga Alhamdulillah Dia Sekarang Sudah Menjadi Islam Dan Dalam Islam Dia Tidak Kehilangan Yesus Seperti Aku Ini Aku Dalam Islam Aku Tetap Memiliki Yesus Gitu Karena Di Al-Quran Jelas Kami Tidak Membeda Bedakan Para Nabi Gitu Oke Gak Bapak Pajang Dikit Ngomong Modnya Lagi Dateng Ini Aku Baca Ayatnya Yohanes 5 30 Supaya Kamu Tahu Tentang Hakim Jangan Kamu Kira Yesus Hakim Sakar Bete Yohanes 5 Aduh 30 Tolong Aku dibantu Koreksi Kemarin Ada yang Salah 16 Tak tulis 6 Seperti ini Tolong Dikorupsi Kalian Juga Harus Punya Injil Aku Benom Dulu Kadang Kadang Aku Sering Salah Tulis Salah Ucap Bismillah Kemarin Saking Semangatnya Mau bilang Kasualitas Jadinya Kausa Prima Sebenarnya Kausalitas Udah Dikoreksi Sama Mas Terima Kasih Nih Aku Baca Ini Nih Yohanes 5 Nih Kamu Supaya Ngerti Bagaimana Hakim Kamu Kalau Baca Alkitab Itu Dipahami Yang Benar Nanti Kamu Tahu Siapa Yesus Itu Sebenarnya Nih Aku Yesus Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Rungok Kuping Jelas Nggak Ini yang Ngomong Bukan Gus Betik Gus Betik Hanya Menyampaikan Yesus Sendiri Mengatakan Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Kalau Kamu Bilang Yesus Bisa Berbuat Apa-apa Berarti Kamu Melampau Yesus Kamu Yang Jadi Tuhan Kalau Gitu Kamu Mau Diatur Yesus Apa Kamu Mau Mengatur Yesus Kan Logikanya Sederhana Kalau Kamu Sudah Melebih Yesus Berarti Kamu Mengatur Yesus Kalau Kamu Kristen Kristen Itu Dari Kata Kristus Pengikut Kristus Ikuti Apa Kata Yesus Yesus Sendiri Mengatakan Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Oke Lihat Ini konteknya Dengan Hakim Aku Menghakimi Sesuatu Dengan Apa Yang Aku Dengar Dan Penghakimanku Adil Lihat Aku Menghakimi Jadi Yesus Menghakimi Tapi Lihat Kalian berikutnya Lihat Narasi Penjelasnya Aku Menghakimi Sesuai Dengan Apa Yang Aku Dengar Tadi Orasa Karpe Deli Dewe Yesus Menghakimi Yesus Itu Hamba Allah Yang Taat Patuh Kepada Allah Bukan Mau Yesus Sendiri Oke Sekarang Bagaimana Kelanjutannya Dan Penghakimanku Adil Sebab Aku Tidak Menuruti Kehendakku Sendiri Tutup Sakar Pdwe Yesus Melainkan Kehendak Dia Yang Mengutus Aku Nanti kamu Sampai disini Ayat inilah yang Mendobrak Menjadi Trigger Dimara Kang Mas Ahmad Kainama Seperti yang Aku bilang tadi Menjadi Muslim Ya Jadi Yesus itu Menghakimi Kamu bilang Tidak boleh Menghakimi Kamu bilang Tidak boleh Dari kepajangan Tuhan Dan aku pun Kalau aku Menghakimi Aku mengikuti Yesus Tidak Berdasarkan Omongan Mulutku Tapi Aku Memberi Komentar Tentang Homo Itu Berdasarkan Nih Paham Kalian Sekarang Kalau ada Pernyata aku Dalam video Tentang Homo Yang bertentangan Dengan Alkitab Tunjukkan Saja Kita kan Diskusi Mungkin Aku salah Kalau kamu Benar Aku Taslim 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 itu Bahasa Arobian Taat Sama kamu Tunduk Terhadap Apa yang Kamu Sampaikan Tapi kan kamu Harus Buktikan Dulu Dimana Salahku Jadi kita Semua Menghakimi Itu Boleh Senyampang Penghakiman Itu Kita Hanya Menyampaikan Apa-apa Yang telah Disampaikan oleh Allah Oleh Allah Lewat Firmannya Dan itulah Yang dilakukan Oleh Yesus Jadi Yesus itu Bukan Hakim Atas dirinya Sendiri Dia Menghakimi Berdasarkan Apa yang Dia Dengar Dari Allah Bapak Sana Gitu Jadi Kalau Insyaallah Kalau kamu Belajar Alkitab Sama aku Bisa Paham Kau Kalau kamu Belajar Alkitab Cara belajar Yang gak jelas Yang ngajari Juga gak jelas Yang gak jelas Seperti ini Gitu Gak apa-apa Kamu belajar Alkitab Sama aku Jangan takut Gak terus Kamu tak paksa Ayo sunat-sunat Terus masuk Islam Enggak Kamu belajar Alkitab Nanti Keputusanmu tetap Katolik Tetap Islam Mau sunat Mau gak sunat Urusanmu Urusanku Disini kita Pertarungan berpikir Dalam sebuah Hana edukasi saja Bagaimana kita Memahami Alkitab Itu secara benar Begitu Oke Ya Aku sudah jelaskan Tentang Hakim ya Sekarang Aku jelaskan lagi Ini ada yang menarik lagi Tentang Begini Ini ada jawaban yang bagus Nanti kalian lihat ya Itu diskusinya bagus Dengan teman-teman lain Ada dua teman Islam Itu diskusi Tentang Hakim Tentang apa ya Tentang kemanusiaan Begini Ya Tentang kemanusiaan Sebelumnya Ini ada jawaban yang bagus Yang merah itu ya Kamu lihat merah ya Kamu baca nanti ya Ini mas Ini menjawab Dengan jitu sekali Begini katanya Ajaran agama itu Untuk Mengatur Kemanusiaan Bukan malah Diatur oleh Kemanusiaan Benar ini Jadi Kamu jangan Membenarkan homo Jangan membenarkan pendapat Paus itu Berdasarkan Kemanusiaan Karena aku sudah bilang tadi Kemanusiaan itu Ranahnya nanti Keantropologis Kita berbicara Teologis Manusia itu Banyak Sejuta manusia Sejuta pemikiran Kalau Allah Cuman satu Maka ketetapannya Juga satu Gitu loh Masalah Allahmu Teritunggal Nanti kita bisa diskusikan Dan itu sudah banyak Video gue Membantas Terang Teritunggal Teritunggal itu Hanya hidup Di dogma Tapi mati di logika Jadi soal Kemanusiaan Kemanusiaan Itulah yang Diatur agama Bukan agama Diatur oleh Kemanusiaan Pupar Kalau agama Diatur kemanusiaan Sekarang gini Kalau kamu Tanya tentang Homo Tanya kepada Orang yang melakukan Homo Ya dia jawab Itu baik-baik Saja Seperti kemarin Kita bahas Londe Kumpulkan Seratus Londe Atau kamu Main-main ke Germot Tempat pelacuan Kamu tanya Londe itu Bagus atau Tidak Dia itu Manusia juga Kamu tanya Apa kamu Tanya sama Koruptor Itu koruptor Bagus atau Tidak Mesti dia jawab Biasa-biasa Saja Bagus-bagus Saja Kalau dia jawab Tidak bagus Kenapa Kamu jadi Londe Kenapa Jadi koruptor Kita tanya Kepada Sepuluh penjudi Kalau ditanya Tentang judi Dia bilang Bagus Itu kalau Diukur Berdasarkan Kemanusiaan 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 Kacau Karena manusia ini Banyak Makanya Ketika kita Berbicara Teologis Patokannya Adalah Bagaimana Allah Tuhan Memberi aturan Dan karena Allah itu Tunggal Maka aturannya Tunggal Sehingga Tidak Membingungkan Paham Oke Ada lagi Sini Ya Terus Ini ada yang Tanya Ini Tentang Kemanusiaan Nah ini Ya Ini Coba Apakah Bisa Anda Tunjukkan Satu saja Kemanusiaan Tertulis Dalam Kitab Anda Ada Tidak Jangan Bicara Kemanusiaan Kalau arti Kemanusiaan Saja Anda Tidak Pernah Paham Ini Tanya Jawab Dengan Terekan Muslim Aku jawab Kamu Ngerti Arti Kemanusiaan Apa Kemanusiaan Kamu Kan hanya Ngomong Kemanusiaan Tapi Terminologi Kemanusiaan Kamu Juga Tidak Jabarkan Makanya Disini Kita Saling Belajar Kalau Kamu Ngerti Tolong Sampaikan Apa Kemanusiaan Itu Sekarang Kalau Kamu Bilang Di kitab Anda Apa Ada Apa Tidak Kemanusiaan Aku Mau Tanya Dulu Yang Dimaksud Itu Nilai Nilai Kemanusiaan Atau Teks Kemanusiaan Kalau Teks Kemanusiaan Di dalam Bible Ini pun Tidak Ada Ya Di dalam Al-Quran Ini pun Tidak Ada Kalau Teks Kamu Pandang Kaku Teks Kemanusiaan Disini Tidak Ada Disini Pun Tidak Ada Tapi Kalau Nilai Nilai Kemanusiaan Disini Bertebaran Karena Ini kitabnya Untuk Manusia Masa Tidak Ada Nilai Nilai Kemanusiaan Disini Pun Bertebaran Nilai Nilai Kemanusiaan Gitu Sekarang Kita Harus Sepakat Apa Itu Kemanusiaan Kemanusiaan Itu Adalah Sebuah Aturan Aturan Yang Itu Tidak Melanggar Harkat Martabat Dia Sebagaimana Dia Ditakdirkan Sebagai Manusia Itu Kemanusiaan Sehingga Koruptor Itu Itu Bukan Manusia Itu Pelih Lagu Koruptor Itu Lonte Itu Bukan Manusia Itu Binatang Maka Ukuran Manusia Dia Menjadi Disebut Manusia Ketika Dia Hidup Dalam Aturan Allah Maka Akuran Mengatakan Orang-orang Yang Tidak Mau Menerima Hukum Allah Aturan Allah Itu Disebut Kapir Dan Kapir Itu Tidak Lebih Dari Binatang Ternak Itu Jadi Dia disebut Manusia Kalau Dia Hidup Dalam Aturan Aturan Allah Selain Itu Binatang Ternak Dia Dikasih Tau Melet Tidak Dikasih Tau Melet Sekarang Aku Tunjukkan Dimana Nilai Kemanusiaannya Lewat Perjanjian Lama Dulu Eh Sorry Lewat Bible Dulu Teman Teman Kristen Harus Paham Kadang Dalam Sebuah Diskusi Banyak Yang Lupa Bahwa Dalam Kekristen Ada Dua Hukum Utama Hukum Utama Itu Adalah Tauhid Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Ehad Yang Kemudian Diseberangkan Menjadi Tritunggal Jadi Sebetulnya Tunggal Dan Bukan Sebetulnya Betul Tunggal Itu Hukum Yang Pertama Dengarlah Tuhan Alah Kita Tuhan Itu Esa Itu Hukum Pertama Hukum Kedua Kasihilah Sesama Manusia Seperti Engkau Mengasihi Dirimu Sendiri Ini Poin Yang Sedang Kita Bidik Hukum Yang Kedua Kalau Kamu Tanya Ada Nggak Hukum Yang Tentang Kemudian Aku Sudah Kasihkan Contoh Disini Ada Disini Ada Aku Baca Supaya Lebih Tegas Waduh Aku Sebelum Mula Nggak Nampak Ini Dan Hukum Yang Kedua Ialah Aduh Nggak Mampu Bandanganku Sinar Tapi Semoga Kutipanku Tidak Salah Hukum Yang Kedua Itu Cintalah Manusia Itu Seperti Engkau Mencintai Dirimu Sendiri Artinya Kemanusiaan Juga Ada Disini Begitu Juga Disini Ada Nindai Nilai Kemanusiaan Hak Yang Menjadi Hak Dasar Manusia Itu Adalah Hak Hidup Ya Hak Hidup Jadi Tidak Boleh Diganggu Hukat Hak Manusia Itu Untuk Hidup Ya Makanya Di Dalam Islam Membunuh Itu Tidak Boleh Bos Itu Melanggar Hak Asasi Yang Disebut Dengan Hak Asasi Manusia Ini Untuk teman-teman Yang Inbox Jangan Inbox Dulu Aku Lagi Ngajar Ini Kacau Nanti Disini Karena Ini Cuman Satu Tolong Kalau Aku Lagi Jangan Inbox Inbox Aku Harus Buka Ini Jadi Kacau Nanti Nah Ini Sebentar Nih Nanti Kamu Buka Al-Quran Surat Al-Ma'idah 32 Ya Al-Ma'idah 32 Semoga Sebentar Al-Ma'idah 32 Semoga Tidak Keliru Aku takut Keliru Aku lihat Dulu Disini Sebentar Al-Ma'idah 32 Sebentar Al-Ma'idah 32 Sebentar Al-Ma'idah 32 Bismillahirrahmanirrahim Oke Bener Ini Aku bacakan Oleh karena itu Kami tetapkan Suatu hukum Bagi Bani Israel Nah Jadi Ini Konteks ini Allah berbicara Kepada Bani Israel Tapi Diwahyukan Kembali Dalam Al-Quran Sehingga Itu juga Menjadi Hukum Dalam Islam Bahwa Barang Siapa Membunuh Seorang Bukan Karena Orang itu Membunuh Orang lain Atau Bukan Karena Berbuat Kerusakan Di bumi Maka Seakan-akan Dia telah Membunuh Semua manusia Barang siapa Memelihara Kehidupan Seorang manusia Maka Seakan-akan Dia telah Memelihara Kehidupan Semua manusia Sesungguhnya Rasul kami Telah datang Kepada mereka Dengan membawa Keterangan-terangan Yang jelas Tapi Kemudian Banyak Di antara Mereka Yang Setelah itu Melampaui Batas Di bumi Di Dicas Sudah habis Itu ya Al-Ma'idah Ya Kamu baca nanti Quran Surat Al-Ma'idah Surat 5 Ayat berapa tadi itu Lih Halo Itu 32 Nggak nampak Bapak 32 Ya 32 Kamu baca Hak hidup itu Hak manusia yang Paling mendasar Jadi Al-Quran Membicarakan Juga kemanusiaan Belum lagi Tentang hadis-hadis Banyak Dalam hadis Rasulullah Kita Menyandarkan Satu kayu saja Ke rumah tetangga Itu nggak boleh Karena itu Hak Tetangga Jangan sampai Diganggu Apabila Pohon kita itu Rantingnya Melampaui Halaman tetangga Batas Garis Itu Buah yang dihasilkan Itu menjadi Hak tetangga Apabila Kita Memasak Banyakkan kuahnya Bagi-bagikan Ke tetanggamu Itu kan nilai-nilai Kemanusiaan Bagaimana kita ini Bersaudara secara manusia Yang aku sudah jelaskan Kemarin tentang Persaudaraan Persaudaraan secara Teologis Persaudaraan secara Nasionalis Persaudaraan secara Humanis Jadi Lengkap Semua ada Kalau kamu tanya Tentang kemanusiaan Tentang kemanusiaan Dulu Ya Dicas Aku gak tahu lagi Sebetulnya mau jelaskan Apa lagi aku ya Tapnya Dicas Aku kira Sudah cukup sini aja lah ya Sudah cukup panjang kok ya Itu teman-temanku Yang dari Katolik Aku ucapkan terima kasih Kalau aku Menyampaikan Dengan gaya Seperti ini Bukan Karena aku Apa ya Ingin menjadikan Sesuatu yang 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 Tidak bersahabat Tidak Aku ingin kita tetap bersahabat Kepada siapapun Kepada yang Islam Kepada yang Kristen Mari kita bersahabat Soal perbedaan itu Biasa Gitu loh Ya Aku memang gak bisa Lemah gemulai Aku menyatakan Seperti ini Tapi itu Tidak mengurangi Nilai persahabatan kita Dan aku terima kasih Kamu sudah telah Berkomentar ya Aku mau perpanjang lagi Komentarnya Menanggapi lagi Tabnya Sudah Dicas Gak ngerti apa Tapi aku sudah cukup Ini lah ya Oke Itu dari aku Terima kasih Untuk semuanya Untuk teman-temanku Islam Yang sudah komentar Dan teman-teman Kristen Khususnya Katolik Sudah komentar Terima kasih Semoga ini menjadi Wadah edukasi kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh